Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya ya Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, jumpa lagi dengan Oci Electro Service Oke sobat, pada kesempatan kali ini Kita akan coba memperbaiki sebuah TV tabung ya 21 in, merek Akari ya Merek Akari Eh, ini TV-nya modelnya nih Ya, nah Model Akari, model seperti ini Jadi, ini sebelumnya Tadi dia gambarnya menciut Karena masalah di yoke ya Masalah di yoke Kemudian kita lanjut Setelah normal gambar Cuma warnanya nih ya Warnanya agak purem ya Redup Kontras sudah Apa Screen sudah dibesarkan juga Masih redup Dan warnanya juga seperti ini Agak Apa ya Agak ada dominan merah sama biru ya Emang masalah di tabung ya Sudah saya tembak Sudah di door Cek tegangan normal semua Tegangan RGB-nya Kemudian sudah dicoba Ditembak tabung Tapi tidak membuangkan hasil ya Masih tetap sama Seperti itu Gambarnya agak redup Dan warnanya tidak kontras ya Oke Kita akan coba Menggunakan Jalan Lain ya Itu Kita akan Menambahkan tegangan Heater ya Tegangan heater Di sini Kita akan naikkan Ini ada air heater Air heater Nah nanti kita Dari air ini Kita akan naikkan Tegangannya Yaitu dengan cara Mengangkat Satu kaki Yang dari playback Kita angkat Sedangkan satu kaki ini kan Terhubung ke Ini ya Ke matrix ini PCB matrixnya ya Nah ini yang Ke PCB Eh yang ke Kaki playback Kita angkat Kemudian kita sambungkan kabel Kemudian kita lilitkan Satu kali Kita coba ya Kita sambungkan lagi Yang Kabel satunya Ke PCB ya Ke kaki playback Bagian heaternya Oke kita akan coba ya Kita akan coba Kita akan coba Kita akan coba Melakukannya ya Oke Kita matikan dulu ya Gambar masih seperti itu tuh Gambarnya Ya kurang enak Kita akan coba Kita akan matikan dulu TV nya Kita matikan dulu TV nya ya Kita matikan dulu Kita akan buka ininya Kemudian kita siapkan Setelah kabel ya Ini kita copot Ini kita copot kaki Resistor tersebelahnya ya Yang terhubung ke playback ya Kita lepas Ya tuh Sudah kita lepas ya Ya ini tuh kaki lepas Kemudian kita masukkan Kabelnya ya Kabelnya ya Bekas kaki yang dilepas tadi Ke lubang PCB nya Kita solder ya Kita solder Ya Sudah kita solder Nah seperti ini ya Nah kita akan lilitkan ya Satu lilitan saja Satu putar Satu lilitan saja cukup Untuk menaikkan tegangan Ya seperti ini ya Nah kita sambungkan ke ujungnya Kita kesini ya Tidak seperti ini Lagi ini Yang dia sebab-baga lagi Menerintip ini Tidak seperti ini ya Oke Seperti ini Tidak Nah Seperti ini Oke kita akan coba ya Kita akan coba Apakah berhasil Atau ada pubahan Kita akan coba ya Oke kita akan coba colokan Ya Kita akan coba colokan Bismillahirrahmanirrahim Ya Ini Input video kita colokan juga Kita akan coba ya Kita on kan TV nya ya Kita on kan TV nya ya Nah sepertinya sudah gambar sudah mulai terang ya Kita coba ke AV Sebentar Posisi AV Terlihat layar sudah terang Cuma tetap mencabatnya Cuma tetap masih dominan merah ya Kita akan coba perbaiki warna melalui setting gambar dan service mode ya Kita coba ya Oke sepertinya setelah kita setting Semua setelah kita setting Dari gambar ya Kontras dan ini lumayan gambar ya Sudah cukup terang Cuma disini masih dominan agak merah ya Dominannya merah Jadi Jadi nanti tinggal kita setting dari service mode nya ya Service mode dikurangi merahnya nanti mungkin hijaunya di Video dinaikin ya Biar mendekati normal ya Ini agak merah doang Tapi sudah terang ya Jadi Manfaat ini adalah menambah tegang heater Jadi gambar tabung sudah kelihatan terang ya Sudah terang Lumayan ya Tinggal warna merahnya Dominan merah dikurangi nanti disetting lagi ya Oke sobat Setelah kita setting warna dari service mode ya Gambar sudah normal dan bagus ya Oke Saya lakukan service mode gambar jadi normal ya Tutorial mode banyak ya Di gogedi di youtube teman-teman ya Oke Seperti ini Gambar sudah normal Alhamdulillah Oke Kurang lebihnya Mohon maaf ya Apabila ada Manfaatnya silakan like Comment dan subscribe nya ya Jangan lupa ditekan loncengnya Supaya ada pemberitahuan Saat ojek elektro serbun memberikan Tutorial-tual seputar Perbaikan elektronika Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh